Udah otw enggak jombol lagi iya dong Bagaimana saya mau dapat jodoh gimana ya Nah mawi takun aku aku benem beli siji Ngarang mani Ngarang besing takun Bagaimana saya akan mendapatkan jodoh Oh nyong benem beli Malah takun nyong Oh ya teh maaf ya Kepermessury backlam Nanti Gerah banget Jerennya usedi panasin Niki udah panas orangnya Cilik ireng-ireng lombuan mani Aku terakhir Sampai lu-melu keceramainya Teh tambah sangu ya Tidak disisa 100 Ya Allah buruk banget aku maafkan Mak 6 Itu Waduh sama Teh tambah sangu ya Bu stada enak Ini yang habis lamaran Lamarannya udah berapa ya Januari kemarin Januari kemarin Nah Daaah Biasanya kalau setengah sembilan Masih terus kirim doa nih Kayaknya nih Udah lama juga kita tirakat 40 hari Nggak komunikasi sama sekali Bapar pelur Mas guys Makanya hari ini Nggak mungkin mantengin aku Pas lagi live IG Kayaknya Badi punti Nggak punti Nggak punti Wang ayo Badi tindak punti Kak dengerin Ini mau ke Tanggeran Tanggeran itu kecamatan Somagede Kabupaten Panyuas Sampak nang toko kayak nih mas Dibukat di sini ya Udah tutup tokonya aku guys Kelontongan Belum tutupnya Pelaksan Sihi Sihi Babai Babai Tutupnya jam sembilan ya Lampung Stay Taiwan Wih Ni hao ma Ni hao Sisi Sisi Ni hao Ustada minggu ini Menerima pendaftaran Nggak Daftaran apa sih Yang jelas guys Ustada minyak wanginya apa Maafkan aku ya Aku nggak tau isi Meraknya itu Juju Apaan tuh Jelanta Jui Juju Jelanta Jui Ya Allah Ngarang banget Wanita secantik aku Minyak wanginya Juju Hello Maaf ya Aku pake Dolce & Gabbana Jadi Ini aku pake Tahun 2000 Merk ini Aku pake Tahun 2019 Sampai hari ini Ini Carinya Susah Kalo di mall Jadi memang Kalo aku pesen Ke Apa ya Kayak Aku cuma nyuruh Kaka ipar sih Buat beli Ada yang Tepesan ini Entah ini Hasil atau KW Tapi ini memang Wanginya Tahan lama banget Guys Saya Memang Agak Protektif Juga sih Ke badan saya sendiri Saya akui Keringetnya Saya itu Berlebih Jadi memang Harus pake Deodoran Tiap Waktu Dan parfumnya Memang harus yang Seger Aku gak suka Manis Jepang hadir Jepang Apa Bahasa Jepang ya Kiowo Kiowo Kiwoyo Kiowo Masalah maning Gak Belum bisa Bahasa Jepang Karena Gak Terlalu mengikuti Bukan Wibu juga Suka dulu Sama Naruto Sih Na 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 Cuma Tau Lirikan Adanya Doang Ya Allah Ustazah Menyala Iya Lampunya Menyala Timur Tengah Widi Waduh Timur Tengah Neng Timur Tengah Neng Barat Yang penting Ada Tetap Ketimuran Ayo Bandung Hadir Oke Kumahan Darama Saya Alhamdulillah Mohon 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 Habitat Jasa Bahasa Sunda Manisnya Sudah Ada Di Ustazah Tengah Tengah Terima Habis Berapa Juta Kemarin Tapi Maksudnya Dua saya biar dapat jodoh oh ya mudah-mudahan ikhtiar nyanyan jenengan sabar nyanyan jenengan yang menghindari pacaran didekatkan jodohnya dapat jodoh yang soleh karena panjenengan memilih tidak pacaran sebuah nologren levina tetap nganyur baik nganyur baik amin sanggerman sanggerman itu jati lawang tangerang ya kalau gak salah jawa tengah juga jawa tengah tangerang waduh banget tangerang lawas akurangan jenis tangerang pemalang setelah rabi aku sebelum rabi aku ada di tangerang ceriwisnya mustadah nganyanyo mudah-mudahan ceriwis yang terarah acing ting kunti mau ke soma gede di banten jangan dilupakan ya insyaallah ada di banten kalau banten insyaallah setelah nikah berarti sama mas fitro enggak ada yang ke banten mas iya anak jadwal banten aku sesudah anak sekitar belum ada tangerang setelah nikah banten juga anak tapi sawi serapi kayak gitu kapan ke kapan ke kalimantan ya sudah lama memang jadwal kemarin ada yang sempat kita cancel di luar jawa karena ada beberapa karena ada beberapa problem umgaran ya umgaran ya assalamualaikum kemagetan adakah jadwalnya saya belum tahu jadwal saya itu tahunya cuma berangkat doang gitu teman-teman teman-teman ternyata mumpuni doki punti sampai bentar lagi di buntu nih rame padat merayap kenapa cicak di dinding merayap diam-diam tak ulang tak ulang tak ulang kenapa cicak di dinding diam-diam merayap karena yang diam-diam merindukan itu aku batang assalamualaikum demak demak kemarin juga ada kita jadwal di demak tapi demaknya mana ya lupa agak ke arah utara gitu sih neng-diam merayap neng-diam merayap neng-diam merayap neng-diam merayap neng-diam merayap maaf ya aku orang cilacat jadi kurang paham bahasanya akade kapan rati dokan tau bahasa rati dokan bahasa sundanya rati dokan ketika orang sunda lupa dengan bahasa sunda itulah teh Siti nah mau lapa mas binar ter nah tadi berenya ho tadi 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 pasihan ya ho oh itu bahasa halus nah tadi pasihan nyah terang tadi pasihan terang tadi pasihan terang perbalingga kali angkrik gak dikasih tau iya rati dokan gue gak dikasih tau tapi bahasa jelacat rati dokan bahasa sundanya nte dipasihan terang dipasihan terang itu kenapa trauma itu pertalit ya menggunanya petroma untung gak pake petronas petronas dari Malaysia kita kan pakenya pertamaks turbo kenapa hari ini aku ceria banget karena tadi buka puasa pake pertamaks turbo ada jadwal honosobo aku gak tau jadwal maaf ya jadi kalo aku ditanyain jadwal aku memang aku gak tau jadi taunya itu sekarang berangkat kayak gitu besok berangkat jam berapa gitu temen-temen kebumen ya assalamualaikum gak ada bosnya oke ini bentar lagi mau sampe jadi temen-temen kata syabdul khotir al-ja'ilani di dalam kitab gunia bahwa wasyahrul ramadhan dan bulan ramadhan itu ya si tufih ya si tufih ya si tufih ya si tufih bener ya si tufih fi rizkil mu'minin Allah menambahkan rizki bagi orang-orang yang beriman jadi orang-orang iman orang-orang yang gak cuman islam tapi orang-orang yang beriman disini ya islam ya iman orang-orang mu'min ditambahkan rizkinya ketika bulan ramadhan itulah kenapa kalau di bulan ramadhan orang-orang di orang-orang bahasannya kayak temanggung guys mis patut kan jadi mantuning menayuh orang-orang di orang-orang oke mis tantus jadi mantuning menayuh orang-orang di orang-orang daharan terus baju gak harus baru yang penting rapi yang punya simer dipakai simernya gak masalah karena memang ngentikannya syabdul khotir al-jelani ya si tufih fi rizkil mu'minin bulan ramadhan itu ditambahkan rizki untuk orang-orang yang beriman jadi kenapa kita harus berpakaian rapi makanan yang disiapkan di meja kemudian kita kumpul dengan keluarga karena kita memang bener-bener di bulan orang-orang ditambahkan imannya tentu bagi-bagi orang mu'min iya gak masalah gak usah ngece toh yang punya baju simpan kasihan karena memang apa orang itu mungkin udah nabung lama ingin ngikut tren dan kita gak usah jadi pikni gak usah jadi pikni aku lah nek bodoh ratu kuklabi aku rak melu tren aku rak ikut gelombang yang lagi nge-tren apa biar gak sama gak usah pikni kenapa karena pencapaian orang itu beda-beda kenapa pencapaian orang beda-beda starnya pun beda-beda ada menurut mereka yang mengikuti tren adalah satu prestasi satu pencapaian yang luar biasa tapi kalau sampai diledekin dibully karena pakai simar akhirnya udah beli simar gak dipakai gitu jadi yang gak beli simar gak usah pikni juga sih oke kata-kata hari ini tetaplah bergaya dengan patut dan tentunya pakai attitude jadi kalau mau bergaya silahkan tapi yang patut dan tentunya pakai attitude hati-hati ustadzak makasih maturnun udah nemenin live random ku hari ini kok random bener ya emang aku random sih maafkan aku apalagi itu doang intinya standar kebagian orang itu berbeda iya ojo gampangnya berenom oke beras jadi pencapaian orang itu beda-beda karena starnya pun berbeda-beda jadi kalau yang kiranya hari ini gak beli baju terus ataupun matap ya kadang-kadang ada juga enggak 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 pernah dandan aku enggak pernah pakai skin care tapi aku cuma pakai air wudhu doang udah bersih kayak gini kulitnya enggak usah pikmi juga sih karena ada orang yang memang udah berwudhu tapi kulitnya masih hitam dan mereka ingin percaya diri ketika tampil di depan orang ketika ketemu orang bersosial dan lain sebagainya jadi enggak usah kita harus menunjukkan kita si paling ini si paling itu karena pencapaian orang berbeda-beda dan kebahagiaan orang itu berbeda-beda teman-teman jadi bergayalah dengan patut dan beretikalah dan beretitu mbak aku 26 tahun dianggap enggak laku sama yang anaknya hamil duran karena belum nikah sampai sekarang gini terakhir satu hal yang sampai detik hari ini saya Alhamdulillah selamat menikmati